Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Usman Kali ini saya akan memberikan Tutorial cara download Firmware Sonya Xperia Lewat Xfirm Dan tutorial cara buat File FTF Menggunakan Flash Tool Nah Apa itu FTF Yaitu merupakan sebuah firmware Berbentuk zip Yang digunakan Nanti untuk flashing HP Sony Xperia Oke pertama Kita install dulu Flash Tools Nah kalian bisa download Flash Tool nya di Internet Saya type aja google Flash Tools Sony Xperia Disini saya punya Dua versi Saya install yang versi 0 9.26 Oke Oke Yes Next Next Install Tunggu sampai prosesnya selesai Ini yang lumayan tergantung Dari visi yang kalian pakai Oke Dengan catatan disini yang kita pakai Flash Tool untuk window ya guys Oke Ini sudah selesai Click next lagi Find Kita close Kita close Pertama buka dulu Flash Tool Flash Tool Nah yang versi nampak Oke Yes Oke Dia sinkron dulu Ke repository Jadi tunggu dulu Sampai selesai Ah Dengan saya tekan kalian harus connect Internet nya guys Ya Setelah itu Kita download dulu Firmware Dari Sony Xperia yang kita punya Caranya gimana Setelah Flash Tool ini Sudah bisa di Klik ya menu-menunya Alias sinkronnya udah selesai Kalian klik logo XF yang paling kiri Dari kanan Sorry Dia nanti Place white Until the end of the process Running Xperia 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 Nah ini udah kebuka Xperia film nya Nah disini Merupakan tempat Dimana kita download Firmware Dari HP Yang Kita punya Nah disini ada Smartphone 2020 2019 Nah disini Saya akan download Untuk Xperia Tablet 4 Itu ada dimana Xperia Z4 Tablet 5 Nah ini tablet Beda sendiri Z4 Tablet Nah disini kita punya yang Doko mempunyai SO05G Nah ini japan Anly Nah terus Slice Nah Sniperometer Sedianya Apa Klik Klik Terus klik Download Oke Setelah itu Tunggu Sampai prosesnya Selesai Terus Kalau kalian pengen Download yang lain Juga bisa Contohnya kita pakai Yang SORRY My Game Setelah yang ini Yang SPG 751 Nah klik Nah kalau dia Biasanya untuk global ini Banyak ya guys Terus kita Pengen pakai ROM Yang negara mana Nah contoh ini ada Indonesia nih Bisa kita pakai ROM Indonesia Terus kita mau pakai ROM Singapura Bisa juga tinggal Download aja sama Klik dulu Terus klik Versi yang tersedia Selesai di atas Klik Satu Kalau biar Information dulu Nah klik Download juga Sama Terus Tunggu sampai Selesai Terus kalau Gimana Kalau udah selesai Kalau udah selesai Nanti ada Tulisan Unpacked Successfully Oke Close Close aja guys Oke Ini kalau Ada yang belum Selesai Oke Kalau udah selesai Berarti udah Kedownload kan Nah selanjutnya Kita build dulu FTV nya FTV Sorry FTF filenya Caranya gimana Di Aplikasi Fowsel nya Flash tools Di bagian tools Flash tools Di bagian tools Nah terus Di bagian builder Disini Nah disini ada Create Nah klik Nah klik Source Source Folder nya Ini source Folder disini Yaitu Yang File Yang Di download Lewat Xperry Firm Tadi Itu Biasanya Ada di User Terus Langsung User nya Siapa Dan terus Masuk Dan masuk ke Dot Flash tools Nah masuk ke Folder file Firmware Terus disini Nanti ada Folder Sesuai dengan ROM Atau Firmware Yang tadi kita pilih Yang kita download Nah ini contohnya So Emotion Mgmtt.com Kita klik disini Lalu selanjutnya Klik Select folder Nah disini Nanti Ada informasi File file nya Apa aja Di dalamnya Yang Dot Sint Dot Sint Dot Sint Dot Sint Nah terus Di bagian device Kita klik Dua kali Sampai muncul Modal Seperti ini List list device Lalu kita cari Sony Spirit Di depan tablet Nah ini So Dengan HP Yang kita pilih Terus klik Nah nanti Ada tipe Build number nya Varian nya Sorry Kita Pilih Tadi kita Sol 5G Kita pilih Ini Lagi Nah Sampai Tutup Nah branding Disini Bebas Ya Disini Plus Buy Pilih 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 Version nya Disini Contohnya V1 Satu Ya guys Nah terus Kita pilih File File Yang Mau kita Include Ke file FTF Yang kita Mau buat Kalau Semuanya Kalian Tekan Shift Terus Akan Bawah Biar Biar Nge-block Nah Ini Kembali semua Terus Kalian Tekan Anak Panah Yang Ini Klik Nah Dia Nanti Akun Semua Bindah Sebelah Sini Kalau Kalian Ingin Menge-exclude File Tertentu Kalian Tinggal Pilih File Tertanya Lantus Kalian Tekan Anak Parah Yang Satu Nah Tuh Sini Contoh Kita Nggak Mau Include Simblock TA Kita Balikin Aja Nah Seperti Ini Nah Setelah Itu Kalau Kalian Udah Mantuk Nih Apa Apa Jum Dikut Selanjutnya Kalian Pilih Create Jadi Ini Proses Pembuatan File FTF FTF Kita Tunggu Sampai Bapak Itu Oke Prosesnya Juga Tergantung Dari Spek Komputernya Kita Pakai Hasilnya Nanti Cukup Lumayan Gede Dimana Tadi Kita Waktu Download Itu 1,5 GB Apa 2 Ya Sorry Lupa Saya Kita Lihat Hasilnya Berapa Giga Lama 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 Selanjutnya Nanti Kalau FTP Udah Terbentuk Baru Bisa Kita Flash Ke Sony Xperia Yang Kita Mau Flash Sebenarnya Kalian Juga Bisa Langsung Download Versi EFTF Yang Udah Jadinya Yang Udah Dibuild Banyak Juga Di Internet Tapi Langkah Baiknya Kalau Kita Build Dari Awalnya Dari Sini Biar Lebih Aman Filtnya Itu Tapunya Kan Udah Di Otak Atik Atau Gimanain Kan Agak Serm Juga Tapi Kalau Dari Sini Insya Allah Aman Selain Itu Juga Kita Kan Bisa Milih Secara Apa Explicit Bukan Jadi Kita Milih Apa Yang Kita Butuhkan Aja Tapi Kalau Saya Sendiri Sih Gak Begitu Paham Apa Aja Semua Itu Files Yang Mungkin Saya Paham Ya Gitu Kita Tunggu Bentar Lagi Selesai 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 Prosesnya Nih Adikian Nol Blablabla Blablabla Stream File Fault Ammaster Adik Nodong Cuma Dia Kayak Proses Zip Aja Gitu Selesai Kalau Untuk Saya Tutup Ya Gak Selesai Artinya Sudah Penuh Selesai Setelah Selesai Selesai Nanti Ada File FTF Di User Dot Flash Tools Mana Firmware Nah Ini SO05G V1 By Boca Di Dot FTR Nah Ini File Wuh Gede Banget Guys 3GB Adal Kita Download Tadi Cuma Berat Ya 2GB Kita Cek Berapa Kita Cek Awalnya Kita Download Berapa Bisa Ada 3GB 3GB 2,88 2,88 Juga Ya 2,88 Jadi 3GB Mantap Juga Oke Setelah Ini Kita Flash Namun Disini Saya Nggak Nyampe Nyolokin HP Kita Klik Flash Device Ini Tombol Petir Terus Pilihnya Flash Mode Bener Terus Klik Oke Nah Nanti Disini Arahin Pastiin Foldernya Ke Dot Flash Tool Dot Vroom Wares Tempat Dimana FTF Tadi Berada Nanti Di bagian Vroom Wares Nanti Akan Muncul Disini HP Sesuai Yang Tadi Kita Pilih Nah Ini Dia Hasilnya Tipe HP Varian Terus Yang Tadi Yang By Bucat Itu Version Conten Ini Yang Tadi Kita Ini Terus Wipe Ini Exclude Mana Aja Terus Kalau Mau Flash Tinggal Klik Flash Nah Ini Tunggu Dulu Bentar Sampai Nanti Muncul Jendela Jendela Lagi Ini Masih Preparing File For Plasting Jadi Tunggu Bentar Aja Tunggu Saja Tunggu Nanti Ada Muncul Jendela Nah Setelah Muncul Jendela Nah Baru Kalian Nanti Colokin HP Kalian Computer Sesuai Dengan Tip Taunya Ya Guys Disini Udah Muncul Jendela Jadi Untuk HP 2012 Ke Atas Itu Kalian Teken Volume Bawah Sambil Nyolok Ke Komputer Kalau Yang 2011 Ke Bawah Itu Nekan Tombol Kembali Sebarang Sambil Nyolok Jadi Nekan Sambil Colok Tuh Tuh Nanti Kalau Berhasil Udah Sesuai Nanti Jendela Ini Otomatis Nge Close Terus Nanti Bar Proses Pressing Berjalan Untuk Proses Realnya Mungkin Kapan-kapan Saya Kasih Tahu Untuk Saya Contohin Untuk Proses Downloading Dan Proses Pembuatan FTF Dari Sony Xperia Firman Mungkin Saya Cukupan Sampai Disini Saja Sekian Pendelasannya Dan Nggak Bosen-bosen Saya Mohon Bantuannya Untuk Kalian Untuk Subscribe Like Dan Comment Kalau Berkenan Kalau Nggak Suka Dislike Nggak Apa Yang Subscribe Yang Gitu Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh